Intro Hari ini tanggal 30 Desember 2019 kami mendapat sebuah bangunan pasar cagar budaya yang sudah direvitalisasi dengan keren sekali oleh Kementerian Pusat bangunan yang dulu meruakan pasar terbesar di Asia Tenggara yang dibangun tahun 1938 pada tahun 2015 kemarin terbakar habis dan Pak Presiden merintahkan Pak Menteri untuk melakukan renovasi dan Alhamdulillah hari ini sudah jadi tapi meskipun begitu masih ada PR beberapa bangunan di belakang yang akan kita keroyok bersama-sama dengan APBD Kota, Provinsi dan sekian lagi kami akan memohon kepada Pak Presiden untuk bisa membantu menyelesaikan Kota Lama di Semarang ini hari ini jadi buahnya yang datang kuris ingin melihat sejarah serta bangunan yang elok apalagi sejak APBN, Pak Presiden, lewat Pak Menteri PUPR membantu hampir 170 miliar untuk infrastruktur saat ini dari berbagai penjuru kota datang ke Kota Semarang yang list pertama yang ingin didatangi adalah Kota Lama sehingga saya ucapkan terima kasih ekonomi jadi tumbuh berkembang baik di Semarang khususnya Kota Lama kemudian juga banyak aktivitas yang mampu menghidupkan Kota Lama ini rohnya jadi hidup ada aktivitas ekonomi sosial budaya dan yang lain Kota Lama ini sudah berapa tahun Pak dikerjaan ya dua tahun dua tahun lebih dikerjakan memakan anggaran kurang lebih 170 miliar sekarang barangnya sudah jadi yang paling penting jadi ini ada aktivitas ada isian yang baik terutama yang berkaitan dengan apa ekonomi kreatif industri kreatif yang ada di Kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya dan mungkin ke depan ini menjadi sebuah apa kreatif hub bagi Jawa Tengah karena Kota Lama ini hampir berapa 20 hektare yang luasnya yang ini sudah di restorasi dengan baik saya bisa menjadi ikon Semarang ikon Jawa Tengah yang baru dan bisa menarik wisatawan seneng banget ini soalnya apa namanya ya sesuai yang langkah lah gitu bakal buat saya terutama kebetulan dan kami sebenarnya ada rencana mau jalan ke tempat-tempat wisata karena ada info Pak Jokowi datang kami batalkan dulu selamat menikmati selamat menikmati